Intro Diam-diam Real Madrid niat bajak aset pertahanan di AC9 Raja La Liga Champions sudah siap mahar Bintang-bintang AC9 terus jadi buruan klub-klub kaya Eropa Fika Yotomori, Mike Maynion, Rafael Leo hingga Tio Hernandez dikaitkan dengan sejumlah klub top Eropa Terbaru, diam-diam Real Madrid ikut mengincar aset berharga di lini pertahanan AC9 Ya, raksasa Spanyol itu mengincar back muda AC9 asal Jerman, Malik Tiau Diketahui penampilan Tiau di Liga Italia berduet dengan Tomori membuat lini pertahanan AC9 menjadi tangguh Real Madrid dilaporkan harus mengeluarkan 20 juta euro untuk mengontrak back tengah Malik Tiau dari AC9 Pemain Jerman berusia 22 tahun itu disebut menjadi incaran Raja Liga Champions Real Madrid Menurut media Spanyol Defensa Central Elmer Engges sedang mencari back tengah di tengah masalah yang muncul di lini belakang Dan mereka bisa mendapatkan jasa back Jerman itu hanya dengan mengeluarkan 20 juta euro Malik Tiau adalah warga asli Dasseldorf dan menghabiskan tahun-tahun pembentukannya bersama lima klub Dia memulai karir mudanya dengan TV Calcom Whittler Sebelum memulai tugas bersama Fortuna Dasseldorf, Bayer Leverkusen, dan Borussia Mönchengladbach Namun pemain berusia 22 tahun itu merupakan lulusan Akademi FC Schalke Pemain muda ini melakukan debut tim utama Schalke saat berusia 18 tahun Tepatnya pada bulan Maret 2020 Namun tugas Tiau bersama klub Jerman itu berakhir tahun lalu Setelah dikenapan mengalami degradasi dari Bundesliga pada musim 2021-2022 Dia kemudian bergabung dengan AC Milan dengan kesepakatan potongan harga pada bulan Agustus 2022 Sejak itu Tiau keluar masuk dari starting line-up Berjuang untuk memperkuat posisi sebagai back tengah pilihan pertama yang tak tergantikan Namun back tengah muda ini telah memberikan kesan yang cukup untuk menarik perhatian beberapa kelepapan atas Termasuk diantaranya adalah Real Madrid Los Blancos mengalami krisis cedera di lini pertahanan dalam beberapa bulan pertama musim 2023-2024 Eder Militao dan David Alaba menepi karena cedera Sementara itu Nacho melewatkan pertandingan La Liga akhir pekan lalu karena skorsing Sehingga Antonia Rudiger menjadi satu-satunya back tengah yang tersedia Sementara itu Alaba dan Rudiger di usianya yang 30 tahun lebih tentunya membutuhkan back tengah baru Dan Malik Tiau telah muncul sebagai target yang layak untuk Real Madrid Pemain dengan usia 22 tahun itu sedang menjalani tahun-tahun terbaiknya di masa depan Dan klub Spanyol tersebut sekarang tahu berapa banyak yang harus mereka bayar untuk mendapatkan pemain muda tersebut Asemin akan meminta setidaknya 20 juta euro untuk melepasnya Bandrol Harga Tiau menjadikan target yang terjangkau bagi Real Madrid Namun Real Madrid juga memiliki back tengah lain yang masuk dalam radar mereka termasuk Leni Yoro Dan menarik menanti siapa back tengah yang berkuat skuad Real Madrid tahun depan Sementara itu Rafael Leo kian matang bersama AC Milan Berharap jadi Kapten Timnas Portugal Winger AC Milan asal Portugal Rafael Leo Mengaku sangat penting jika suatu saat nanti bisa mendapatkan kesempatan menjadi Kapten Timnas Portugal Leo pun tampak tetap tenang meski momen Piala Dunia 2022 di Qatar kurang berkesan baginya Pemain sayap AC Milan itu memang tak sekalipun menjadi starter ketika bertanding di Piala Dunia 2022 Bahkan Rafael Leo juga tidak bermain lebih dari 30 menit Dalam satu pertandingan selama Portugal melangkah hingga perempat final Namun dalam kualifikasi Euro 2024 yang dijalani Timnas Portugal Rafael Leo menjadi starter dalam tiga pertandingan terakhir Bahkan ia memberikan asis ketika Portugal menghadapi Luxembourg Rafael Leo adalah pemain yang menonjol di skuad AC Milan Asuhan Stefano Pioli Ia pun terus memperlihatkan performa luar biasa pada musim ini Mencetak tiga gol dan empat asis dalam delapan pertandingan pertama AC Milan di Serie A Italia Bicara dalam sebuah konferensi pers melalui Calcio Mercato Rafael Leo sempat ditanya mengenai kans mengenakan ban kapten di Timnas Portugal suatu saat nanti Pemain berusia 25 tahun itu pun ditantang mengenai kepantasan untuk menjadi pemain reguler Timnas Portugal Mengingat performa apiknya bersama AC Milan Terakhir Rafael Leo membahas mengenai performa luar biasa Portugal di kualifikasi Euro 2024 Portugas sudah menjalani enam laga kualifikasi Euro dengan catatan sempurna Meraih enam kemenangan dan kini berada di puncak kelasmen grup J Sementara itu gelandang baru AC Milan bikin Pochettino menyesal Keputusan tepat pulisik hengkang dari Chelsea Gelandang baru AC Milan bikin Mauricio Pochettino bisa menyesal Keputusannya untuk hengkang dari Chelsea terbukti tepat Christian Pulisik telah mulai bekerja bersama AC Milan di Liga Italia Serie A Sejak tiba dari Chelsea pada musim panas Dia dengan cepat membuktikan dirinya bersama AC Milan di Liga Italia Setelah air hidupnya yang mengecewakan di London Barat bersama Chelsea Dikutip dari Football Italia Apollo Hayes menulis bagaimana keputusan Chelsea cukup tepat Ketika memutuskan untuk hengkang dari Chelsea ke AC Milan Pemain sayap Amerika berusia 25 tahun itu mengakhiri masa kerja 4 tahunnya bersama The Blues Pada bulan Juli ketika ia pergi untuk bergabung dengan Rossoneri dengan kesepakatan senilai 20 juta euro Dia menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun Dengan opsi kontrak kelima ingin memulai kembali karir klubnya setelah segalanya memburuk bersama Chelsea Pernah menjadi pemain muda berperingkat tinggi bersama Borussia Dortmund Pulisic diharapkan memiliki banyak hal ketika pindah ke Premier League pada tahun 2019 Namun Pulisic tak pernah berhasil mencapai level yang diharapkan bersama Chelsea di Liga Inggris Musim terakhirnya bersama The Blues sangat mengecewakan Pemain sayap ini hanya bermain 812 menit di Liga Mencetak 1 gol dan memberikan 1 asis dalam waktu tersebut Cedera lutut setelah piala dunia membuatnya absen selama lebih dari 2 bulan Turnamen di Qatar itu dengan sempurna melambangkan dikotomi Pulisic Bahkan di masa jeda dalam karir klubnya Pemain Amerika ini mampu menjadi penentu bagi negaranya Menjadi tokoh sentral dalam skuad Amerika Terima kasih telah menonton!